Top Insum Top Man yang petugas pengelolaan keuangan daerah merupakan bagian pokok dari keberhasilan daerah dalam mengelola keuangan. Jika pengelola keuangan dikelola dengan baik, maka penggunaan keuangan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan aturan yang ada. Terkait dengan hal tersebut diperlukan peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Untuk itu, Pemerintah Daerah melalui Badan Kebegawain Daerah Kabupaten Brebes menyelenggarakan Diklat Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah yang penyelenggaranya bekerja sama antara Pemerintah Kabupaten Brebes dengan Badan Diklat Provinsi Jawa Tengah. Kepala BKD Kabupaten Brebes Dr. Anda Lutfiadul Latifa mengatakan, Peserta Diklat Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah adalah pejabat atau staff potensial yang menangani keuangan dari SKBD Sekawaten Brebes sebanyak 50 orang selama 9 hari dari tanggal 16 hingga 25 April 2015 bertempat di Islamic Center Brebes. Dasar pelaksanaan adalah Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Diklat dibuka oleh Asisten 2 Insinyur Muhammad Iqbal, mewakili Bupati Brebes saja Isyabrianti SE. Dalam sambutannya, Antalain mengatakan, seiring dengan keterbukaan, masyarakat semakin kritis dan mencermati kinerja pemerintah. Untuk itu, aparatur pemerintah dituntut untuk memberikan pelayanan yang transparan dan akuntabel sesuai dengan cita-cita reformasi birokrasi dan upaya perwujudan good and clean reformasi governance. Karenanya, Diklat Pengelolaan Keuangan Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Brebes memiliki nilai yang sangat penting. Hal ini tidak lepas dari kenyataan bahwa pada dasarnya, pengelolaan memang salah satu kunci kelancaran program kerja, pembiayaan, dan segala transparasinya. Dengan diperlakukannya Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang mengamanatkan bahwa Pulik memiliki hak atas informasi penyelenggaran negara karenanya pengelolaan keuangan daerah di lingkungan pemerintah Kabupaten Brebes harus dapat transparan profesional dan akuntabel sesuai dengan aturan ketentuan berundang-undangan yang berlaku. Radio 2.0 Keterbukaan Kemudian Taubin Keterbukaan 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 Keterbukaan